Ya gak ada yang seperti apa ulang tahun lagi, gak biasa. Cuman dia baru pertama kali ngerasain ulang tahun di bulan Ramadhan kan. Jadi semuanya ya gak sama. Terus juga ya kita bisa ngerayainya pada saat di sahur. Tadi dan sama sore dia sama temen-temen di sekolahnya dia makan-makan gitu. Dan aku pagi tugas sama bundanya. Pak sahur tadi aku yang ngejagain. Kan kalau sore ini aku ada tugas kan, ada kerja lagi. Jadi ya gak bisa ngeteninya. Ada surprise juga ya? Ada surprise kemarin, eh semalam hitungannya semalam. Ya udah kan, sering banget. Oh surprise udah ada kemarin gitu. Sampai kan juga ibaratnya dia pasti cerita kan. Biasanya tuh dia kalau selesai semuanya tuh di harinya tuh dia baru cerita. Suasananya seneng. Karena tadi malam ya aku buat sehalus mungkin supaya dia gak keliatan ada surprise. Dia udah sempet kecewa kan karena. Wah dipikir kayaknya gak ada apa-apa nih. Jadi saya belak-belak lupa yang. Oh besok ulang tolong. Emang ulang tolong nyok? Ih ayah gimana sih gitu. Jadi ya. Dia percaya karena dia pikir saya lupa tanggal kan. 19 tahun mungkin apa yang ada perubahan dari Onyo? Dia semakin dewasa. Dan dia semakin menunjukkan sayang ke adik-adiknya. Lebih melindungi ke adik-adiknya. Dan banyak kedewasan dari Onyo yang ya aku sih kagum ya ngeliatnya. Ayahnya sendiri gak sih apa? Kalau aku lihat captionan toko nih untuk Onyo. Ini seperti apa sih banyak-banyak. Nangi ya? Oh iya seti. Kalau aku sih ya namanya orang tua ya pasti ada ketika bertambahnya usia pasti kan ada rasa sedihnya pasti. Sedihnya tuh lebih gini. Ya setiap usia yang dia jalanin sudah pasti banyak cobaannya, banyak yang indahnya juga. Cuman kan terkadang Onyo itu kalau ada apa-apa dia gak gampang cerita gitu. Jadi yang paling kadang-kadang suka sedihnya adalah kita jaga-jaga. Ih anak ini. Hei yang malah bikin terluka malah orang lain. Malah bikin ini yaudah. Orang tua cuma punya dua tangan ya. Dua kaki juga semuanya. Kita gak bisa menutup banyak orang keluar sana. Tapi ya yang saya lakukan dan gak berhenti tuh ya memuatkan mentalnya dia supaya dia lebih kuat wajib. Kok kok kasih kado apa? Apa? Kasih kado apa? Gak usah dikasih kado kayak gitu juga kayaknya dia mah saban lari juga udah dapet aja ya. Minta ya, Onyo itu jarang minta. Tapi saya tahu kalau dia ada sesuatu dia mau. Jadi menuju ulang tahun ini kalau ditanya dia mau apa, belum ada yang dia sebutin. Sayangnya dia juga udah ribet bebenah rumah ya. Kan untuk kamarnya dia sendiri, dia kita bebaskan untuk dia ngatur susunan bajunya. Kan kalau kemarin yang mana masih kita atur nih. Atasan di sini, bawahan di sini, nyok, ini di sini. Kalau sekarang kan dia yang ngatur sendiri tuh. Jadi dia kayaknya udah kecapean riwa sendiri gitu. Dan masih kan habis lebaran ini kan harusnya kita udah masuk ke rumah ya. Dan bareng-bareng sebagian di sana. Terus sekarang ini sambil nunggu. Kan kalau finishing itu kan, aduh ampun deh. Ribet ya kok. Mantep kan si meriwingi ya gitu. Jadi satu bulan ini transit dulu di satu tempat baru terus sana. Udah berapa persen tuh upgrade rumah? 85 persen sih harusnya juga ya. Harusnya. Kalau di sini habis lebaran kok, habis lebaran tuh. Sebenarnya dari sekarang juga udah bisa. Cuma kan baunya masih mantep tuh ya. Ya kan? Dari pada pusing dari situ kita masuk ke rumah sakit kan. Jadi kita biarkan satu bulan dulu. Biar keluar semua. Jadi masuknya tuh kita udah ya tinggal ngerapiin barang-barang doang. Kita hargain rampu selalu bareng. Selalu bareng harusnya udah langsung cabut. Tapi tema kamar anak-anak apa sih kok? Cici, adiknya. Kalau anak-anak pun ada arena bermainnya ya. Kalau Onyo kan memang spot-spotnya ya dia suka spot-spot di tempat-tempat yang dia buat ngerapiin bajunya dia. Spotnya dia, koleksinya dia. Dan terus ya kamar pokonya paling simple. Tapi propertinya paling sulit gitu. Propertinya paling sulit. Karena dia maunya ada yang ukirannya gini, ukirannya gini gitu. Ya kalau adiknya mah gak perlu dikukiran. Yang penting warnanya pink. Warnanya ini ya beda-beda gitu kan. Cuman menyatukan itu kan kita harus masuk-masin ke vendor tuh susah. Nah untungnya Wendaya punya banyak waktu untuk ngasih tau ke vendor-vendor yang dia mau. Kalau ini kan Onyo kan sebentar lagi kan dibilang untuk masa remajanya. Sempat takut gak sih kehilangan momen-momen untuk bersamanya nanti ketika dia sudah memulai dewasa? Enggak. Kalau masa takut enggak lah. Malah disuruh sebenarnya kita yang suruh dia banyak main gitu. Cuman khawatirnya itu adalah ya akhirnya kembali tercuat tentang bullying gitu kan. Jadi kalau akhirnya kita banyak menarik diri untuk tidak menarik Onyo-nya tapi memperlihatkan ke dia ini hal-hal banyak resikonya. Hal-hal yang terkadang kalau gak kita pikirkan akhirnya berdampaknya ke banyak hal gitu. Jadi kita membuka sudut pandangnya dia tentang situasi yang sedang terjadi. Makanya kalau aku, kalau ke Onyo, Onyo boleh kok udah boleh baca-baca berita yang terupdate sekarang ini boleh kok gitu. Jadi Onyo bisa lihat dampaknya itu seperti apa gitu. Tapi udah sendiri gimana? Mungkin untuk mental sendiri di sebelah lain gitu? Iya, kadang-kadang dia kuat tapi kadang gitu ya sama lah ya gue juga udah punya anak. Masih kadang-kadang ya kita bisa sekuat bajen tapi ada saatnya kita lantak lah gitu ya udah gak bisa berbuat apa-apa ya manusiawi gitu. Cuman kalau saya kan bilang ke Onyo ya selama ayah masih ada, bunda masih ada ya kita akan menjadi barisan terdepan untuk belain dia gitu. Tapi kita juga gak akan lupa untuk ngajarin dia dan Onyo akan menjadi contoh juga untuk adik-adiknya kan gitu. Makanya dari Onyo tidak terlalu banyak kita berikan tugas supaya dia bisa dia bertanggung jawab dengan keputusannya dia, hidupnya dia. Kayak kerjaan kan sekarang Onyo mau gak? Kalau gak mau kita gak pernah oke gitu. Jadi lagu Onyo mau gak? Yang ini, yang ini, yang ini. Yang ini gak, yang ini mau, yang ini mau. Jadi kita udah kasih dia kebebasan untuk bisa memilih. Udah mengenal sosok wanita belum sih Onyo atau seperti apa sih? Udah sebenernya udah tapi kalau saya kan cuma bilang begini, saya gak akan masuk ke ranah pribadi tentang Onyo. Yang penting adalah ketika menemukan tambahan hati ataupun tidak boleh mengubah situasinya dia. Ya, gak boleh mengubah situasinya dia, tidak boleh mengubah kebiasaannya dia. Karena ya Onyo, di antara Jakarta ini kan tujuannya berbeda. Ya, ingin ada satu keinginan dia yang bisa terhujung dan diadari di tengah-tengah keluarga kita juga. Jadi tidak boleh terpecah sama hal itu gitu. Makanya kalau aku ke Onyo ya kayaknya temen aja. Kayaknya temen. Jadi gak mau sampai dia itu tidak bisa bercerita. Syukurnya sih dia kalau gak bercerita sama-sama sama bundanya. Paling banyak ceritanya ke bundanya gitu. Kalau ke saya baru ibu sih. Kalau itu kan bentar lagi kan Onyo kan minus nih semalam. Mungkin udah mempersiapkan kampusnya. Iya, pedih kan ya. Udah kampus, udah. Kampusnya udah. Lintasannya lumayan loh Nyol. Dari rumah. Hati-hati ini bisa satu jam sendiri loh gitu. Jadi jam bangunnya harus on time. Jam bangunnya harus ini. Ini kampus ya bukan SMA yang ayahnya udah bisa bujuk-bujuk anterin. Dan ini kan lumayan lintasannya. Jadi Onyo harus bisa diantarin atau ya dia bisa bawa mobil sendiri untuk mengantar ke sana. Untuk dia kuliah gitu. Jurusannya gitu-gitu kok udah. Jurusan apa gitu. Jurusan apa gitu. Masih bisnis sih yang diambil. Masih bisnis komunikasi. Dan dia masih ambil ekonomi kadang. Saya bilang gini ya. Ini kan bisnis stabilnya udah jelas gitu. Dan terus kalau mau ngambil komunikasi ya boleh. Kan itu penting juga untuk dia gitu. Kalau sekarang ini dia belum ambil jurusannya tapi kampusnya udah oke lah. Di Indonesia atau di luar? Di sini. Negeri atau swastanya? Apa? Negeri atau swastanya? Swastanya. Kenapa? Ya oke aja. Karena kalau yang di negeri kalau buat aku ya kalau dia bisa masuk ya bagus gitu. Cuman kan menurut gue kalau di situ kan ada teman-temannya dia juga kan. Jadi dia masih gak terlalu sendiri kan gitu. Jadi ada beberapa teman-temannya juga yang masuk ke situ jadi ya oke lah gitu. Biar dia gak terlalu baru menyesuaikannya. Bagi pas terakhir banget. Iya pokoknya untuk Onyo jadi anak yang baik. Panjang umur, sehat terus. Dan bisa selalu menjadi terang buat siapa dimanapun Onyo berada. Oke makasih.